Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini Jadi di video kali ini aku akan lanjutin Untuk stage pasukan perkasa Oke, jadi ini keindahan musim gugur Untuk pasukan perkasa aku tadi tuh udah nyobakan Dapet 2700 Tapi aku mau coba lagi Siapa tau bisa dapet 3000 point Nah, untuk stage kali ini musuhnya lebih banyak Untuk buffnya aku masih sama Kayak yang sebelumnya Kemudian untuk stage ini Ketika kalian membangun mekanikus di bawah 10 Nanti akan mendapatkan point ketika mengalahkan musuh Tetapi kalau udah 10 ke atas Nanti kalian cuma dapet point dari ledakan tandem mind Itu pun kalau kalian checklist Apa namanya, buff dari tandem mind Untuk urutannya Ini terserah kalian aja sebenernya Kalau kalian mau ngikutin boleh Enggak juga gak apa-apa Kenapa aku kasih disini Soalnya nanti mereka akan lebih cepet Aduh, maaf ya Kalau ada suara ayam ya Kenapa di depan tadi Karena kalau misalnya ada musuh Tandemannya langsung meledak Jadi kita lebih cepet dapet 20 point nya Di studio juga Di studio Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Setelah poinnya dirasa cukup Untuk membangun mekanikus yang lain Kalian bisa ambil tandem mind yang ada Di atas ini ya Lalu kalian gunain aja Poinnya untuk membangun Yang cryo, hydro dan tambahan Untuk yang di belakang Itu pyro Kalau gak salah Ini si ruinnya udah jalan Nah kan tuh Jadi kalian harus cepet-cepet ya Disini kalian harus aktif banget Nge-recovery yang lainnya Biar nanti kalau misalnya Dia udah muter lagi Dia akan kalah kayak gitu Ini kita kasih pyro lagi Karena tadi aku pakai buffnya Lebih ke buff pyro Terus karena yang di sebelah kiri Itu udah pada hancur Kalian pindahin ke sini terlebih dahulu Supaya dia nanti Apa ya Damagenya lebih gede gitu loh Kalau misalnya kalian Malah bangun yang di kiri Nanti kan dia udah gak Lelak situ ya Untuk putaran ini Jadi Daripada Kalian kehilangan poin Maksudnya Kehilangan poin Di event ini Mending Kalian Bisa Buat hancurin Si ruin ini Setelah ruinnya kalah Kalian bisa Menggunakan pola yang sebelumnya Jadi Kita hancurkan Terus kalian pindahin Kayak gitu Sampai jumpa Di sini Sebenernya Agak resiko juga Soalnya kan Ini Musurnya Udah Agak susah Mati Kayak Abyss match Kayak gini nih Jadi Kalian harus aktif Kemudian Poinnya tuh Gak seberapa juga Kan Jadi Kalian Perhatiin lah Sebenernya Terus nanti Kalau misalnya Udah Bau-bau ruinnya Muncul lagi Kalian langsung aja Bangun-bangun Mekanikus Yang lain Di sini Aku masih Tetep gunain Gunnya Kali Pokoknya Kalian kasih reaksi Elemental lah Terus Kalian Jangan lupa Bangun-bangun Juga Nah Di sini kan Tem 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 Mainnya Gak bakal hancur Jadi Oh Ini Kayaknya Bisa deh Dia kan ada Di tengah-tengah Jadi Yang Yang Sangat Hancur Terus Yang di bagian Kanan Yang deket Ini Itu Gak hancur Kalian bisa Aduh Ini tadi aku Malah Turun Semoga Gak gini Nah Kalian Bangun Mekanikusnya Di Deket-deket Kotakan Ini aja Supaya Gak hancur Tapi aku juga Belum nyoba sih Ini Aku tadi Panik Banget Soalnya Tadi udah Jatuh Takutnya Si Siapa Ruinnya Ini Langsung Masuk Tapi Hasil Jadi Gitu aja Guys Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye